halo halo oke bro jumpa lagi dengan gue handikai di motovlog anjay siap santuy oke pada video kali ini gue mau bahas eh sore kali ini gue mau bahas kelebihan dan kekurangan hangrip RCB cuy setelah tiga bulan pemakaian cuy ini hangrip nya bro nah ini kiri tangan kanan kiri ya gue sudah pakai kayak tipenya tuh agak berapa ya nanti gue taruh di pojok sini tipenya gue lupa Oke jadi kali ini gue mau kasih plus dan minusnya cuy untuk hangrip ini sendiri gimana ini ori RCB ya bukan KWKWG karena RCB gak ada yang KW bentar kita nyebrang dulu ah mincay oke jadi pada kesempatan kali ini ini gue mau bahas plus dan minusnya hangrip RCB yang konon yang konon katanya itu hangrip paling enak C di kelasnya iyalah karena ori bang anjir oke dan untuk harganya sendiri dibanderol kisaran Rp65.000 sampai Rp70.000 ya tergantung tipenya sama tokonya ada bapak-bapak teman-teman kok kita nyebrang dulu ya anjing parame banget bro Oke langsung kita lasuk bro untuk tutorial pemasangannya gue sudah itu ya sudah bikin video nanti linknya gue taruh di deskripsi bagi kalian yang ingin melihat cara pasangnya unboxingnya gimana dan hitam-hitam yang ditapet saat beli hangrip persibi sendiri cuy oke kita bahas dari plusnya dulu untuk harif ini sendiri tipe ini sendiri pegangannya itu lumayan nyaman cuy lumayan nyaman empuk dan kenyal anjay kenyal gitu bro nempel terus hahaha untuk pakaian sendiri saat pakai glove atau sarung tangan itu nempel banget sih kayak kayak orang baru pacaran gitu ya nempel gitu hahaha oke yang kedua hangrip ini cukup awet cuy dan yang ketiga ya harganya cukup apa itu anjir yang ketiga tuh harganya cukup terjangkau cuy kisaran Rp65.000 sampai Rp70.000 tergantung tokonya anjir hahaha oke itu ya dan untuk yang berapa ya yang keempat cuy hangrip ini enggak gampang motor cuy hangrip ini enggak gampang molar dan masih kenyal kenyal aja sebelah pemakaian lama itu ya untuk bahannya sendiri enggak diragukan lagi bro karena hangrip versi Biori dan kalau pasti ada plusnya ada minusnya juga ya oke kita bahas yang enggak enak yaitu minusnya cuy minus dari hangrip versi Bini sendiri untuk minusnya yang pertama untuk ini itu yang gue rasain yang pertama ya menurut gue pribadi yang gue rasain setelah beberapa bulan pemakaian yaitu yang pertama ini kan gue kan itu ya boleh yang tipe ini itu kan ada tipenya tuh selaput-selaput gitu ya jadi agak lengket nah gini lengket nah itu minusnya kalau tangan kita kotor yaitu kotorannya itu masuk ke sini cuy di bagian merek ini ya ini kan ada juga merek SCB masuk sini cuy dan itu kalau bersihnya pakai sikat itu kurang ngampu cuy kurang ngampu kalau pakai sikat itu gue bersihin pakai sikat itu ya gue sikat sampai gosok-gosok itu enggak hilang-hilang cuy eh emang ya eh dan untuk minusnya sendiri cukup itu sih yang gue rasain yang selebihnya enggak ada yang pernah gue rasain cuma ketika kotor itu susah dibersihin cuy emang mantap ya ini hangrip ya anjir empuk banget aduh bikinnya aman cuy anjir anjir walah oke kita coba aja ya kita coba upload gas tapi kita balik dulu rumah gue kelewatan anjir kita kita balik dulu cuy ya bentar depan aja ya oke cuy kita coba upload anjir wah untuk gripnya sendiri lumayan enak banget bro eh bos sabar bos untuk gripnya sendiri lumayan enak bro cukup nempel di tangan bro anjir oh iya satu lagi bro kelebihan dari itu ketika tangan kita basah ya itu masih bisa nge grip bro enggak licin saat tangan kita basah-basah karena keringat atau karena air itu masih lengket bro di tangan masih enak ntar kita belok dulu oke ratingnya bro anjir bu ratingnya bu aduh kemana tuh ratingnya anjir oke bro kurasa cukup sekian ya video singkat yang enggak bermanfaat ini review hangrip RCB setelah 3 bulan pemakaian bro oke bagi kalian yang belum subscribe jangan subscribe channel dan tinggal di motovlog oke cukup sekian bro terima kasih jumpa lagi bye bye